Intro Mengapa anak manusia atau Yesus harus ditinggikan sama seperti Musa meninggikan ular tembaka di padang burung? Bapak ibu saudara-saudara, hal ini perlu kita pahami dan harus tahu Bahwa ular itu melambangkan tentang dosa Dan tembaka itu melambangkan tentang pengadilan Secara harapia ternyata bahwa ular tembaka itu merupakan dosa yang diadili Sama halnya seperti Yesus Kristus bapak ibu saudara Yesus Kristus yang harus diadili oleh karena pelanggaran dosa manusia Sehingga ia yang menggantikan kita manusia yang berdosa Supaya ia yang menjadi yang diadili oleh karena pelanggaran kita Sehingga dengan demikian kita dimerdekakan Kita diselamatkan oleh karena dosa kita yang ditimpakan kepada Yesus Sehingga ia memberikan kepada kita kemerdekaan dan keselamatan dan kepastian Melalui kepercayaan kita kepada Yesus Yesus yang teradili itu melambangkan bahwa dosa kita telah diangkat dan diambil alih oleh Yesus Sehingga kita merdeka Oleh karena itu bapak ibu saudara Yesus yang ditinggikan sama seperti Musa meninggikan ular di badang burun Itu berarti bahwa pengadilan akan dosa itu ditimpakan kepada Yesus Oleh karena dia yang menanggung dosa kita semua yang mengambil alih dosa kita Sehingga kita merdeka Dengan kemerdekaan kita melalui kepercayaan kita kepada dia Kita akan dibebaskan dan mendapatkan suatu jaminan hidup yang kekal Karena di dalam ayat 15 dikatakan Dalam Yohanes 3 ayat 15 dikatakan Setiap orang yang percaya kepadanya berulih hidup yang kekal Oleh karena itu bapak ibu saudara-saudara Bersyukurlah kita Karena Yesus Kristus telah mengambil alih Dan dia telah diri oleh karena dosa kita Dia yang tidak berdosa Menjadi dosa oleh karena kita Oleh karena pelanggaran kita Sehingga kita dimerdekakan dan dibebaskan dari kuasa kutub dosa Sehingga kita mendapatkan keselamatan Melalui iman yang percaya kepadanya Ketika kita melihat saya Kristus Yang mencurahkan darahnya bagi kita Humokok kita manusia yang berdosa Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton